Fakta viral dua gadis sepupuan dinikahi pria yang sama di Lampung Utara. Ternyata salah satu faktanya pengantin masih dibawa umur. Video yang memperlihatkan dua gadis menikah dengan pria yang sama viral di media sosial. Diketahui pernikahan ini terjadi di desa Aji Kagungan, Kecamatan Abu Kunang, Lampung Utara. Mempelai pria bernama Rahmadi, sedangkan kedua istrinya masing-masing bernama Della Novita Lingga dan Sriyana. Terungkap juga, dua pengantin perempuan ternyata masih bersepupu. Pernikahan mereka lantos menjadi bahan perbincangan warganet. Berdasarkan penelusuran, video pernikahan menjadi viral di berbagai platform media sosial seperti di TikTok dan Instagram. Pada awal rekaman, tampak sejumlah warga mengurumuni pasangan pengantin. Bagian yang mencuri perhatian lantaran mempelai perempuan ada dua orang. Keduanya dinikahi oleh satu pria yang sama. Dalam salah satu video, dua sepupu ini terlihat saling berjabat tangan dan cipika-cipiki. Hingga sekarang, video ini sudah ditonton lebih dari 7 juta kali. Warganen juga meramaikan unggahan dengan berbagai komentar. Kepala desa Ajikagungan Nurlaina membenarkan pernikahan ini. Ia juga membenarkan Della dan Sri masih memiliki hubungan kekeluargaan. Meskipun demikian, Nurlaina menegaskan pernikahan tidak terjadi secara bersamaan. Kalau nikahnya beda 10 hari antara mempelai perempuan satu dengan lainnya. Nurlaina melanjutkan, keluarga Della dan Sri tidak keberatan keduanya dinikahi oleh pria yang sama. Keluarga sama-sama saling menerima. Kepala Kanwil Kemenang Lampung Utara, Totong Sunar sudah melakukan penelusuran terkait pernikahan Della dan Sri. Hasilnya, pernikahan tidak tercatat secara negara. Sunar menyebut, pernikahan Della dan Sri dilakukan secara siri. Informasi yang juga dihimpun Kemenang Lampung Utara diketahui para pengantin masih di bawah umur. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa saksikan berita update lainnya hanya di Youtube Tribun Pontianak. Terima kasih telah menonton!